Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Senang banget hari ini juga bisa sharing lagi ke teman-teman semua Video kali ini adalah tentang how to apply to Tunghai University di Taiwan Nah, untuk teman-teman yang mempursue degree S1, S2 atau S3 di Taiwan Tunghai University bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman semua Yang mau kuliah di Taiwan karena Tunghai menawarkan cukup banyak beasiswa Lalu lingkungan kuliahnya yang bagus Lingkungan kuliahnya dia kayak private university Jadi Tunghai itu terletak di Kaichung di Central Taiwan Dia adalah private university Dan banyak juga departemen yang ditawarkan di Tunghai Jadi teman-teman bisa lihat videonya disini Aku akan kasih lihat teman-teman aplikasi performnya, gimana cara apply Lalu apa aja yang harus teman-teman siapkan Oke, pertama-tama buka dulu google lalu ketik OIA THU Nah, setelah keluar Tunghai University, klik yang admission Lalu scroll aja ke bawah dan temukan yang admission information for fall semester Lalu langsung di klik masuk dan dia langsung akan ada application systemnya Terus teman-teman tinggal daftar Nah, kalau teman-teman scroll lagi ke bawah Teman-teman juga bisa menemukan handbook dari Tunghai University Bisa teman-teman lihat ada departemen apa aja yang ditawarkan Lalu berapa uang kuliahnya, lalu jadwal pendaftarannya, dan lain-lain Nah, untuk sekarang ini pendaftarannya itu dibuka sampai Februari tanggal 18 Lalu pengumumannya April 2021 tahun ini Nah, teman-teman bisa apply lebih cepat Biar bisa tahu keterima atau enggaknya juga lebih cepat Nah, disini ada kuota-kuota, ada departemen Yang teman-teman bisa lihat jurusan-jurusan yang kalau teman-teman minat di Tunghai Bisa langsung daftar aja Nah, balik lagi ke application systemnya yang tadi Teman-teman kalau misalnya sudah yakin mau apply di Tunghai Langsung aja klik untuk di apply Lalu lihat notification for applicants Procedure-procedurenya, dilihat dulu Poin-poinnya Lalu disini ada I read and agree, itu di checklist aja semua Lalu continue Pas di continue, teman-teman bakal ngelihat Lembaran baru yang harus isi Kayak nomor, paspor teman-teman semua Nah, ini aku coba isi asal-asalan aja gitu ya Biar teman-teman ada gambaran Nah, yang pertama itu kan paspor number Lalu tempat tanggal lahir Ini juga aku asal-asalan aja Lalu bulan lahir, tanggal Terus langsung di cek Lalu pilih di new student Dan pilih degree yang teman-teman mau daftar Terus langsung pilih departemen Atau jurusan yang teman-teman mau masuk Nah, ini aku asal pilih aja ya Aku pilih aja statistik Lalu kalau teman-teman ada pilihan kedua Jurusan yang teman-teman mau Langsung juga pilih aja Ini juga aku asal-asalan aja ya Pilihnya Lalu langsung dicentang lagi Agree and continue Nah, terus teman-teman bakal disuruh isi Kayak apa ya itu Pernyataan ke warga negaraan Lalu nanti tinggal di continue aja Nah, ini kan kelihatan nih Ada yang belum di checklist Berarti ada Ada centangan yang aku gak centang Nah, ini Pilihannya ada Jadi teman-teman pilih Kewarga negaraan teman-teman tuh apa Misalnya tuh orang tua Ada keluarga negaraan apa gitu Setelah itu Form selanjutnya adalah Biodatanya teman-teman Nama teman-teman Terus kalau teman-teman udah ada Nama Chinese Boleh langsung di klik aja Dilihat Kasih Lihat tulisannya kayak apa Kayak gitu aja Ini aku kira-kira doang ya Ini bukan yang asli Jadi biar ada gambaran aja Terus kayak harus upload foto Lalu tulis email Alamat Ini biasa lah Biodata lah ya Oke Nah, kita balik lagi ke handbooknya Disini teman-teman itu bisa lihat Banyak requirement Kayak scholarshipnya juga ada ketentuannya disini Scholarshipnya apa aja Lalu harus serahin dokumen apa aja Jadi menurut aku handbook yang disedihan sama universitas itu sudah lengkap banget Dan teman-teman tinggal baca Karena ini disedihan juga pakai bahasa Inggris Dia kayak ada Mandarin juga Tapi teman-teman gak usah takut karena Yang ada Inggrisnya pasti ada Mandarin Yang gak ada Mandarinnya pasti ada bahasa Inggris Jadi gak bakal ada yang kelewat gitu Jadi gak usah khawatir Nah, ini ketentuan-ketentuan di beberapa jurusan Yang mengharuskan kayak upload autobiografi Atau study plan Itu teman-teman harus dilihat juga di handbook Biar gak ketinggalan dokumen yang harus dilengkapin Kalau teman-teman mau pilih kuliah dengan full bahasa Inggris juga ada Teman-teman langsung lihat aja di halaman yang 20-an kalau gak salah tadi Lalu disini juga ada tulisannya uang sekolah ya Dari College of Arts sampai College of International Dari yang master, bachelor itu semuanya beda Lalu ada perkiraan uang hidup Biar hidup Lalu ada ini scholarshipnya Dan udah segitu aja Dan di handbooknya juga bisa kelihatan tetap-tetap Tunghai Ya, besar banget Lalu di bagian belakang itu juga ada Dokumen-dokumen yang harus teman-teman print dan teman-teman isi Nah, kalau yang ini Mandarin teman-teman udah Pass aja ya Karena tadi udah lihat yang Inggrisnya Nah, kayak gini-gini nih Ini formulir-formulirnya teman-teman print Lalu teman-teman isi dan di-scan lagi Terus di-upload aja di platform atau aplikasi sistemnya tadi Di sini kayak ada financial statementnya juga ditulis disini Terus mau apply scholarship atau enggak Lalu pernyataan international student Terus ini guarantor untuk financial Siapa yang biayain teman-teman kuliah di Taiwan Terus portfolio Yang harus kembali portfolio Udah ya segitu aja Terus ini Bahasa Jepangnya Ini buat yang student dari Jepang Udah itu Udah segitu aja Ini untuk Global Elite Program nih Nah, ini teman-teman harus perhatiin juga sih Dilihat aja pokoknya handbooknya Dan oke deh Kalau teman-teman tertarik Langsung aja di daftar Tung Hai itu bener-bener not bad Kalau ukuran orang Taiwan sendiri Orang Taiwan menilai Tung Hai itu Salah satu universitas terbaik Oke, ini juga ada ini ya Informasi-informasi Kalau teman-teman mau exchange Atau mau double degree Dengan degree luar negeri Dari Amerika Atau dari Eropa Nah, ini International College Dan informasi-informasinya lainnya Teman-teman download sendiri Aku sudah kasih lihat Bagaimana cara downloadnya Cara carinya Wish you luck Oke, teman-teman Sampai disini dulu videonya Aku sedang banget bisa berbagi ini Ke teman-teman semua Yang mau berencana Ataupun yang Udah kepengen juga Kuliah ke Taiwan Semoga video ini Membantu teman-teman semua Untuk daftar kuliah di Tung Hai Ataupun di kampus lainnya Nanti aku akan bikin video lainnya Teman-teman bisa request juga Di kolom komen So, jangan lupa untuk Di-like videonya Lalu di-comment Di-request apapun yang teman-teman Mau tanyakan tentang Taiwan Lalu di-share ke teman-teman yang banyak Dan jangan lupa Subscribe YouTube channel aku Thank you sama teman-teman Bye-bye